Juru bicara keamanan Pentagon, John Kirby, dengan tegas mengutup tindakan Rusia yang menembaki tim SAR yang sedang melakukan evakuasi korban banjir di Herson. Ukraina melaporkan bahwa pasukan Rusia menembaki tim SAR dari sisi sungai Dipro, ketika mereka sedang berupaya menyelamatkan nyawa warga terdampak banjir. Kirby menyoroti pentingnya respons kemanusiaan yang cepat dalam situasi darurat seperti ini, di mana nyawa para korban banjir berada dalam bahaya. Dia juga mengungkapkan bahwa USAID telah mengirim organisasi kemanusiaan ke lokasi segera setelah bendungan Nova Kahovka, yang merupakan pembangkit listrik tenaga air, mengalami kerusakan dan pecah. USAID telah menyediakan transportasi, peralatan pemurnian air, dan kemampuan penyelamatan di wilayah tersebut. Namun, Kepala Administrasi Militer Regional Herson, Oleksandr Prokudin, melaporkan bahwa Rusia terus menembaki wilayah pesisir Herson dan pusat kota Herson. Banjir di Herson telah mendorong pasukan Rusia untuk mundur lebih jauh ke timur dari sungai Niepar. Ketika tim SAR dengan perahu karet terus melakukan evakuasi orang-orang yang terjebak banjir, terdengar beberapa ledakan keras di distrik Korabel Herson pada Kamis, 8 Juni 2023, sekitar pukul 14 waktu setempat. Situasi ini membuat pengungsi dan penyelamat sama-sama mencari perlindungan dari tembakan, berlindung di belakang bangunan yang masih kering. Penembakan tersebut menghambat proses evakuasi korban banjir, terutama karena adanya ancaman ranjau darat yang mungkin terdampak oleh banjir dan sulit untuk diidentifikasi. Terima kasih. Terima kasih.